Intro Baik pemirsa memasuki informasi yang pertama Diduga kuat anggaran perubahan adventorial tahun 2024 Didominasi tiga media baru dan puluhan wartawan datangi kantor Disko Minfos Santik Barito Tibur Dengan tujuan untuk mempertanyakan dan mengajukan penambahan anggaran kontrak Di perubahan anggaran belanja daerah tahun 2024 Selasana Magustus 2024 Jalan Nansarudai, Tamiang Layak Dalam kedatangannya para awak media disambut langsung Oleh Kepala Disko Minfos Santik Dewi Arianto Yang didampingi oleh Kabit Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Wayan Cakra Pada saat penyampaian tujuan pengajuan penambahan biaya kontrak Dalam anggaran perubahan tahun 2024 Kepala Disko Minfo Dewi Arianto mengatakan Bahwa anggaran perubahan tahun ini sudah dibahas lebih awal dan sudah selesai Jadi tidak ada lagi pengajuan penawaran untuk diperubahan anggaran Dewi Arianto juga menyebutkan ada 14 media yang mengajukan ke Disko Minfos Santik Di antaranya 11 media masuk langsung ke Disko Minfos Santik Dan 3 media di disposisi PJ Bupati masuk ke Disko Minfos Santik Untuk dimasukkan ke perubahan anggaran dengan nilai rata-rata di atas 100 juta Dewi Arianto mengaku sudah membuat telaah untuk nilai anggaran perubahan senilai 400 juta akan dibagikan ke 14 media Namun ironisnya telaahan tersebut dapat dipatahkan oleh 3 oknum media yang baru lahir tahun 2024 Media KB, media AK dan media JP Dengan menilap dan mengaku nilai 400 juta itu adalah milik mereka orang 3 Dewi Arianto juga mengatakan Total biaya perubahan anggaran APBD tahun 2024 senilai 500 juta Karena ada tambahan 100 juta rupiah Para awak media merasa kecewa Berharap kepada PJ Bupati dan Kepala Disko Minfos Santik Bersikap bijak mengambil keputusan dalam pembagian dana untuk media Dari Barto Timur, Ahmad Faridzali, Haji Suryansyah melaporkan